Untuk melihat atau membedakan artikel yang sudah menggunakan manajemen referensi dan belum menggunakan manajemen referensi, caranya sangat mudah. Ini contoh yang sudah menggunakan manajemen referensi ya, jadi kalau di blok dia akan hitam, jadi bagian kutipan itu warnanya hitam. Ini kemudian di bagian dokter pustaka itu membeda di klik dia juga menghitam seperti ini. Ini yang sudah menggunakan aplikasi manajemen referensi, baik Mendeley, Zotero maupun yang lainnya dia akan bersama seperti ini. Nah, yang belum menggunakan manajemen referensi itu seperti ini. Jadi kalau di blok di bagian kutipan ini tidak berwarna hitam. Ini masih manual, belum menggunakan manajemen referensi. Dan di bagian daftar pustaka juga demikian, kalau di klik dia tidak menghitam. Jadi manajemen referensi di gunakan untuk memastikan bahwa nama yang ada di daftar pustaka itu ada di badan artikel. Nah, sekarang ngeceknya di klik dua kali pada bagian nama, kemudian ctrl F, kemudian dilihat. Nah, seperti ini berarti ada di badan artikel. Oke, ini kalau misalnya seperti ini, misalnya ini di copy, masukkan ke sini. Nah, ini di sini ada, tapi di badan artikel tidak ada. Jadi ini salah satu manfaatnya ketika menggunakan manajemen referensi, memastikan bahwa nama-nama yang ada di daftar pustaka itu ada di badan artikel. Jadi kalau yang menggunakan manajemen referensi, itu sudah dapat dipastikan bahwa semuanya ada. Jadi misalnya ini jernah, ya, untuk F, kita cari, nah ini ada. Jadi karena sudah menggunakan manajemen referensi. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!